Gimana rasanya? Ini adalah hari Minggu, hari dimana aku udah gak ada aktivitas apa-apa lagi, aja di libur, cuma pagi ini, jadi suami aku tuh sekarang lagi main bola ya, main futsal gitu di luar, nah di video kali ini aku pengen buatin dia masakan yang bener-bener dia gak pernah makan sekalipun, jadi karena suami aku ini orang Jawa ya, jadi aku mau bikinin dia bubur menado, tapi cukup saya bang bikinin ini, soalnya suami aku bener-bener gak pernah makan, Waktu kita masih pengantin baru kan, dia pernah sekali ke Makassar dan jujur dia sama sekali kurang doyan sama masakan-masakan Makassar ya, kecuali kayak coto dan kondro gitu kan, cuma kayak masakan-masakannya kayak kapurung, kayak yang berkuah dan lembek-lembek gitu ya, dia kayaknya kurang suka gitu, tapi di video kali ini aku mau bikinin dia bubur menado, kita lihat reaksinya deh kayak gimana, Nah buat kalian, kalau kalian mau ikutin juga it's okay, tapi di pembuatan bubur menado kali ini bener-bener bahan-bahannya itu bahan-bahannya yang aku punya saat ini di kulkas gitu, jadi kalau kalian mau tambahin labu, mau tambahin labu, it's okay, cuma karena aku gak punya labu, jadi aku pake aja bahan seadanya aja guys gitu, yang penting bubur menado gitu, Nah jadi ikutin video sampai habis, oh iya dan yang lebih epicnya lagi, selama aku buat bubur menado dan ngasih dia masakan bubur menado aku, aku pengen challenge di depannya dia, aku pake logat Makassar, udah gak tau dia bakal ngeh atau gimana, so kita ikutin aja keseruannya ya, aku masuk bubur menado, oke? Jadi ini dia bahan-bahan untuk membuat bubur menado kali ini, sekarang aku pengen potong-potong dan kupas-kupas dulu ya, oke? Oke jadi ini rempah-rempahnya udah aku potong, udah kukupas, udah aku cuci bersih juga, sekarang kita siapin lagi berasnya, oke jadi ini berasnya aku pake sekitar satu setengah gelas gitu, jangan banyak-banyak, karena kalau kita mau bikin bubur berasnya itu sedikit, tapi ayamnya banyak, Nah sekarang kita masukin, ini aku pake ubi, aku masukin serai, bawang merah yang udah dicuprek, sama daun jeruk, ini aku pakein jahe, ini bawang putihnya sekitar 2 siung aja ya, ini bahkan juga kunyit segini aja, ini kita tambahkan air, sekarang kita taruhkan panci, kita panasin, ini kalau gak salah sekitar 40 menitan atau 30 menitan butuh, masukin ada, Oke guys, jadi ini buburnya udah ke es tengah maten gitu, sekarang aku pengen masukin dia jagung kaleng gitu, nah ini di dalam ini ada airnya gitu kan, jadi aku buka dulu kalengnya, kayak gini, Nah siap kayak gini, makanan dia masih ada airnya, aku taruhin dulu guys, gitu, aku pengen banget pake jagung kaleng ini, soalnya jagungnya itu kuning, 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 Nah biasa tuh kalau bikin bubur menadu di waktu kita di Makassar itu biasa kita pilih-pilih jagungnya, mana tuh ada jagung putih, masaknya pake jagung putihnya, kalau jagung disini, kalau jagung kaleng disini, sudah pasti semuanya kuning dan segar kayak begini guys, nih, Jadi sekarang kita masukin semua ini jagungnya, ke dalam bubur yang tadi sudah setengah matang, nih masih masuk semua ini, sorry ya, kadang-kadang saya logat Makassar, kadang-kadang logat-logat bahasa Indonesia, karena sesuai di video, nah sekarang sudah kecampur jagungnya semua, sekarang kita tutup, Oke, oke, ini setelah udah model kayak gini, setelah kalau nggak salah setelah 10 menit, setelah jagungnya sudah dikasih masuk, kita masukkan lagi bayam, nah bayam, sebenarnya kalau pake kangkung juga sih, cuma karena disini belum ada musim kangkung, jadi saya pake bayam saja campurannya semua kayak gini, sambil nunggu-nunggu-nunggu nadonya, sekarang kita bikin lomboknya dulu, mengertikah lomboknya, iya, jadi biasa itu kan, kalau kita bikin bubur menado itu kan, orang-orang yang dimengkasar kan, biasa kalau bikin tuh kadang kita teringat kan, biasa kita pake ikan asin gitu kan ya, cuma saya cari disini ikan asin, saya nggak dapet begitu, jadi yang saya dapetin di ikan teri yang sudah dikeringkan seperti ini, nah ini yang saya dapet ikan kering yang ada di Jepang guys, nah jadi, tapi saya rasa cucuknya juga ya, ikan teri kecil kayak begini tuh, jadi ini saya mau pake, bikin anunya, lauknya, biasa ini dicampurkan sama sambalnya, dan kemarin tuh saya tanya di IG story, apakah ada yang tau resepnya sambal-sambalnya, maksudnya lomboknya ya, bubur menado, mereka bilang, ada yang chat gitu bilang, sambalnya ternyata sambal terasi ji, begitu, jadi di video kali ini, sambil tunggu buburnya dulu matang, saya mau bikin dulu sambal terasinya, nah, jadi ini kalau kita buat sambal terasi, pastikan ini terasinya dibakar-bakar lo kayak gini, ya, kita dipanasi lah pokoknya, oke, jadi ini dia guys, lombok terasinya, nah sekarang kita tambahkan lagi sama terasinya sudah dibakar tadi tuh, nah ini terasinya sudah dibakar, kita kasih masuk semua disini, kita gabung semua sama, sama tomat, cabai, bawang putih, bawang merah, oke guys, jadi ini rempah-rempahnya sudah siap, saya ulek ya, ini rempah-rempah terbikin lembutnya, bumbur menado, jadi ini, pastikan nih semua, bawang merah, bawang putihnya sudah dikoreng terlebih dahulu ya, biar, biar ada rasa-rasa smoothie-nya begitu, sebelumnya, ini Hai anggih tiga menit-tiga menit enggak menggulet tuh tetapi nanti harus mengguletnya cepet kok yang mau menyerahnya masih ada teh sosok ini menggulet juga nih berusaha mulai kan biasa di korong kalau sambal atau bikin menggulet sekarang masukkan lagi ikan ikan ternyata kita sudah goreng masukkan lagi jika ini kan terinya digoreng juga lah goreng meskipun bukan ikan asin tapi semuanya bisa mengobati lah ya ini juga gugur manadonya sudah jadi wuih mantap oke ini sudah jadi tinggal kita siapkan nanti kalau datang suami tak a few moments later hari ini challenge karena sudah maka masa toh terus basa makasar sama mas bukan jadi eh sudah bikin umur manadonya gitu ya jadi mau kasih coba sih makan mau dikasih atau mau dicoba maksudnya kasih coba sih makan umur manado begitu ya kasih coba Iya mencoba makan Iya apa ini kenapa ke Kenapa di bahasa Jawa karena tidak karena siang ini kan mungkin makan masakan menado atau masakan selalu isi utara jadi bikin Kak lombor manado ini lombonya lombok terasi jadi sudah jadi lombor manado tuh ada jagungnya sama ini apa sayur apa itu anu itu bayam itu bayam ini segera matang lho nah ini segera matang lho eh bahasa ini saya tidak mengerti kik ini itu karena makan kik makanan Sulawesi jadi kebasan runi nogat makasar begitu ya kita itu begitu terus ini makannya dicampur ini atau gimana apa dicampur ini kayak lombonya lombonya ada waktu kita ke restoran kita pesan kapurung itu ada juga menu ini jauh waktu itu tidak pesan itu orang tuh yang kayak punya penyel itu iya enak itu enak itu enak makan nggak dikunyal kayak makan telur mentara aja itu kayak makanan Ambon juga namanya Pampeda kayak gitu juga gimana rasanya ini yang bikin beli sembelnya apa? sembelnya jagungnya matang nggak matang? matang lah itu jagung-jagung kaleng menurutku ini rasa itu sama sekali sama-sama sama dengan bubur menadu buatannya omakku rumah kedus lagi tuh kalau tiap hari minggu tuh sarapan gimana tuh? nggak sarapan makan siang ini makanan siang ini bubur menadu bukan sarapan beda sabubur ayam bubur ayam kan sarapan bubunya apa aja? serai, buah putih, buah berang bahaya sama juga ya? buah tidak mungkin nanti video kalau sudah gue edit ini mengenyangkan karena jagung sama nasi jadi itu no apa nih? baru udah swok kenyang nih? iya anu teh iya anu bilang ki rasanya review dulu di depan kamera memang rasanya iya pertuk mah kali suapan makannya pedas tapi ada kayak agak jagungnya kayak setengah mata gitu kayak botos-botos gitu masanya oh aku suka enak iya sih kalau aku enggak ya termasuk golongan suka sih iya suka? iya iya setengah-setengah iya setengah iya tipe orang yang belum terbiasa karena pernah Kak Masa toh pernah Kak bikin kan ki mikering, mi titi mikering itu kayak itu yang keras toh iya pertama gak suka ya ha? iya yang teras tuh karena mas liat kaya kuahnya tuh kayak lendir-lendir begitu tuh jadi kayak jijik begitu bawahnya tuh tapi selalu Kak bikin tuh akhirnya tuh bikin terus Kak tuh untuk awalnya bikin Kak terus nih karena tidak suka tuh bikin Kak untuk diriku saya sendiri eh ternyata nak minta sih Bangi suka sih bener-bener awalnya lapar karena kamu belinya itu yaudah apa adanya makan karena nanti lama-lama juga bisa kan tapi yang pertama kali maska Makasari aku suka tuh Coto Makasari ha? Coto Makasari kan kubianto? contohnya mana suka sekali kenapa Coto? karena daging kuahnya kacang siapa tidak suka? oke mas jadi intinya itu bermanara itu rasanya kayak gimana? ini jagung intinya manis asem ada manisnya manisnya jagung ada asemnya mungkin asem karena intinya kalian tapi enak sih menurut aku bagi aku makanan pertama tapi yang aku rasanya cukup emang cuman tadi itu salah ngambil adesan kan jadi tidak bisa menikmati rasanya itu oke menurutku mantap lah bubur manado nanti kalo bikin lagi itu habis aja iya tadi kalau tidak kasih sambilnya pedes mas gitu makanya sambil banyak tadi oh iya ini sekarang ini guys sekarang kita sudah selesai makannya tinggal sedih kejak penyaku oke jadi sekian guys jadi itu dia sekian dari video aku membuat bubur manado di weekend kali ini aku sebenarnya gak percaya loh kalau aku bisa bikin bubur manado di Jepang karena karena rempah-rempahnya itu kayak indonesia label banget kan jadi kayak serai kayak apa bawang merah gitu kan tapi pas aku udah lama tinggal di Jepang ternyata ternyata ada toko online yang jual rempah-rempah Indonesia gitu sampai terasi juga ada gitu kan oke jadi guys sekian dari video aku kali ini dan thank you for watching sampai habis jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share juga video aku semua dan seperti biasa ya guys i will be there i will be there and see you in the next video lagi selanjutnya bye bye mana do kubur mana do bye 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 bye